Intro Pemirsa Indonesia gaduh gara-gara kepergian lima aktivis NU ke Israel Tidak hanya pergi ke Israel di tengah kondisi Palestina yang mengalami genosida oleh Zionis Israel Kelima Nahdiin tersebut bertemu dan berfoto sambil tersenyum bersama dengan Presiden Israel Isaac Herzog Kecaman pun langsung menghujani lima aktivis NU tersebut Pegurus besar Nadato Ulama juga ikut terseret Hingga akhirnya Ketua Umum PBNU Yahya Kolstakuf atau Gus Yahya minta maaf atas kekisruhan yang terjadi PBNU meregaskan kelima aktivis NU tersebut pergi atas nama pribadi dan tidak izin ke PBNU Sementara kelima aktivis NU yang menemui Presiden Israel berdalih Tujuan mereka adalah melakukan dialog lintas iman dan menyerukan pesan perdamaian Siapa sebetulnya kelima aktivis NU tersebut hingga mereka dengan mudah bisa bertemu dengan seorang Presiden Israel? Apa ageda Zionis Israel dibalik pertemuan tersebut dan mungkinkah pertemuan itu ada manfaatnya Atau justru lebih banyak muda-notnya? Inilah kontroversi selengkapnya Geger Nahdiin ke Israel bersama saya Zylvia Iskandar My name is Zaibu Ma'arif I am Muslim, I am lecturer in one of university belong to Nakhdotil Ulama All of the Muslims is also from Nakhdotil Ulama Apapun yang terjadi saya sebagai Tua membuatku, saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman anggil ini Dan ya saya juga memohonkan maaf untuk mereka daripada masyarakat luas Yang mudah-mudahan bersedia memaafkan Jika pemerintah disilas Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jilas kali ya Jadi tolong ditanyakan ke BPNM Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial Itu yang terus kita pegang Pak Beresan untuk membahas ya Sudah hadir empat orang narasumber di studio Petro TV Yang pertama adalah toko NU yang juga adalah Direktur Wahid Foundation Mbak Ieni Wahid selamat malam Assalamualaikum Terima kasih sudah hadir Berikutnya adalah pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana Profik, terima kasih sudah hadir di kontroversi Terima kasih, selamat malam Selamat malam Berikutnya juga ada anggota Komisi 8 DPR RI Pak Saifullah Tamiha Pak Saifullah, Assalamualaikum Assalamualaikum Dan juga ada pengamat Timur Tengah Sekaligus Direktur Eksekutif Aliansi Indonesia Damai atau AIDA Mas Hasibullah Satrawi Mas Hasibullah, terima kasih sudah hadir di kontroversi Dan nanti akan bergabung lewat Zoom Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur Yang nanti akan saya sampaikan Gus Fahrur, Assalamualaikum Walaikum Oke baik Gus Fahrur, terima kasih sudah hadir di kontroversi Pemirsa saya harus sampaikan dulu Bahwa 5 orang atau 5 aktivis NU Yang akhirnya menimbulkan kegaduhan di Indonesia Sepulangnya dari Israel Kelima orang ini Kalau kita lihat fotonya Boleh ditampilkan teman-teman Tolong di zoom out Supaya kita bisa melihat foto-foto Kelima pemuda ini Ini adalah Akar masalahnya ya Ketika foto ini muncul Wah langsung kita semua geger Tidak hanya kita melihat ada orang-orang Indonesia disini Tapi kalau Pak JK itu menyoroti bagaimana mereka tersenyum Dan kalau kita lihat 5 orang ini Bukan hanya orang biasa Tapi kelima orang ini ada Zainul Ma'arif Adalah seorang profesor media filsafat Di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA Dikenal sebagai guru filsafat Islam Kemudian ada Munawar Aziz Yang merupakan sekretaris umum PP Pagar Nusa Ini juga adalah organisasi pencaksilat NU Ada juga Syukron Makmun Yang merupakan mantan wakil ketua PWNU Banten Berikutnya ada Nurul Bahrul Ulum Dan juga Iza Anavisa Dania Keduanya adalah pengurus di PP Fatayat NU Yang merupakan organisasi perempuan muda NU Pertanyaan saya Mbak Yeni Dengan latar belakang mereka yang seperti ini Seharusnya mereka paham dong Kondisi geopolitik sahab ini Dan konsekuensi ketika mereka pergi ke sana Jadi Mbak sebetulnya mereka ini adalah Intelektual-intelektual muda Yang punya kalau saya lihat saya tidak kenal pribadi Mereka semua tidak tahu masing-masing Tapi saya cermati latar belakangnya Saya rasa mereka semua adalah intelektual muda Islam Dan kemudian terpanggil untuk terus melakukan dialog antar agama Saya rasa di sana ketertarikannya dengan isu ini Namun masalahnya adalah mereka tidak paham Bahwa yang terjadi di Israel dan Gaza pada saat ini Palestina Ini adalah konflik geopolitik Jadi bukan mengenai masalah agama saja Nah begitu geopolitik tidak terlalu paham Lalu kemudian berangkat dengan keluguan mereka Saya kemarin sempat agak emosi jadi saya menyebut kebodohan gitu ya Mungkin di sini naif ya sebetulnya Tidak mengerti geopolitik main berangkat saja Di sana dalam tanda kutip di jebak oleh Israel Nah Israel saat ini sangat memerlukan kedatangan orang-orang Dan interaksi dengan orang-orang yang dianggap representasi Dari negara-negara yang menolak keras eksistensi mereka Nah jadi kalau ada representasi dari negara seperti Indonesia Mereka senang sekali Difasilitasi diberi karpet merah Dan kemudian bisa bertemu presidennya Nah biasanya pertemuan dengan presiden ya Pak Itu kan biasanya antara orang yang sejajar levelnya di pemerintahan Tidak terlalu mudah bagi Bagi civilians, bagi orang sipil biasa Warga negara biasa untuk bertemu dengan presiden Ini menunjukkan bahwa Israel memang punya kepentingan besar Untuk menghadirkan siapa saja Pokoknya yang ada siapa deh gak apa-apa deh ketemu Yang penting bisa jadi simbol Bahwa mereka mewakili Indonesia Dan mereka mewakili Nahdlatul Ulama Nah disitu kuncinya itu parahnya disitu Jadi ada kerugian besar yang timbul Kalau saya pribadi melihat ada tiga kerugian besar Kerugian terhadap upaya diplomatik Indonesia Sebagai sebuah negara Yang saat ini berjuang untuk negara Palestina merdeka Dan sangat keras menolak genosida yang sedang terjadi di Palestina Di Gaza khususnya Lalu juga kerugian terhadap nama baik NU Yang seolah-olah diwakili oleh lima anak muda ini Yang tidak mendapatkan mandat sama sekali dari PBNU Lalu yang ketiga buat saya pribadi adalah Karena dikit-dikit bawa-bawa nama Gusdur Jadi ada juga kerugian bagi kami Karena kepergian mereka dan kepergian Gusdur itu berbeda jauh konteksnya Jadi ada tiga kerugian disini yang saya amati Oke atas tiga kerugian ini sebetulnya Mbak Gini dan juga bapak-bapak Mereka itu sudah minta maaf Termasuk ketika kami undang ke Metro TV secara eksklusif Salah satu di antara mereka kelima yang berangkat Ada Syukron Makmun Itu meminta maaf kepada masyarakat luas melalui Metro TV Coba kita simak bersama pernyataannya Ya saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia Atas kegaduan yang telah kami timbulkan Tapi sebenarnya memang tanpa ada maksud Ketika saya berangkat ke sana Untuk dukungan ke satu bentuk dukungan Tapi saya melakukan kunjungan interview dialog Jadi dialog lintas iman sebenarnya Dan memang yang kita serukan itu sebenarnya adalah Pesan perdamaian Supaya kedua belah pihak itu Karena ini kan sebenarnya Baik semua itu dari agama Abrahamikan Jadi supaya ya sama-sama menahan diri untuk tidak perang Karena perang siapapun yang menang atau yang kalah sama-sama rugi Mas Hasibullah sudah minta maaf Namun ada tapi-nya Tapi-nya dijelaskan Motifnya pergi ke sana itu adalah untuk berdialog Untuk membawa pesan perdamaian Interfaith dialog ya Bisa diterima tidak alasan itu? Ya saya rasa kalau saya harus mengawali pembicaraan ini dengan satu kata Saya akan mulai dengan kata cukup Cukup atas? Cukup dalam pengertian satu Betapa yang sudah terjadi ini cukup Kalau saya sendiri merasakan komplikasi rasa yang luar biasa Sebagai warga negara Indonesia yang kita ikutin sikapnya Sembilan bulan terakhir betapa kita hancur dengan penderitaan di Gaza Dan juga di Israel serangan-serangan itu Kita sudah hancur dengan kondisi itu Sebagai pengamat karena saya juga mengikuti ini hari demi hari Itu luar biasa paparanya konflik ini Karena kita diberikan sehajian yang tidak biasa Anak-anak keluarga terkena ini semua Dan ketika itu semua tiba-tiba teman-teman yang disebut dengan Nahdien Saya koreksi sedikit kurang pas menggunakan istilah Nahdien Nahdien itu jama' daripada warga NU Jadi seakan-akan seluruh warga NU Ini kan cuma lima orang Bukan semua warga NU Jadi itu yang juga membuat kompilasinya bagi saya lebih dalam lagi Dan yang terakhir kalau saya harus menyampaikan Ini saya juga heran kenapa akhirnya kemudian yang ditembak Itu adalah identitas NU Padahal ini adalah Ini dalam konteks jurnalisme kita tahu Penggunaan identitas itu adalah punya makna Ini kan warga negara Dan kalau bicara latar belakang Beliau juga banyak punya latar belakang yang lain Saya kebetulan kenal baik dengan dua orang diantara disitu Dulu pernah ketemu di Mesir Kenapa kok enggak misalkan warga Mesir misalkan Tapi kan ini semua sudah terbentuk Oke lah ini enggak perlu ada pembenaran Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yeni menurut saya Ini sudah terjadi dan kita semua merasakan kebedahan itu Maka itu saya katakan tadi Kata kuncinya adalah cukup Cukup dengan semua gambaran Dan cukup PBNU sudah kasih pernyataan-pernyataan Bayangkan Gus Yahya sebagai kota umum Sampai menggunakan istilah Kurang cukup umur Itu istilah yang menurut kami Di internal NU Saya sebagai warga NU Itu sangat-sangat dalam Karena beliau tadi disampaikan S2, S3 Bukan orang-orang yang tidak terdidik Tapi Gus Yahya saya yakin Dengan segala macam makna dan tujuan Sengaja menggunakan istilah Kurang cukup umur Jadi itu yang bagi saya Mbak Sylvie saya sampaikan juga Kalaupun itu terus dikolek-kolek Apa yang mau kita cari Daripada ini semua Udah gak ada Jadi maksud Anda tidak perlu Dibesar-besarkan lagi persoalan ini Menurut saya Cukup sampai ada permintaan maaf Dari perwakilannya Cukup sudah ada permintaan maaf Dari Gus Yahya Sudah ada hukuman dari masyarakat Belum lagi kita lihat Dampaknya ini kan luar biasa nanti Saya tadi disampaikan Jangan-jangan ini adalah strategi Kalau kita baca dalam konteks strategi Jangan-jangan dengan cara kita Membahas seperti ini Israel mendapatkan apa yang dia mau Kenapa? Karena minimal Sudah berapa banyak jam kita gunakan Untuk membahas tentang ini Daripada kita membahas Hari demi hari Kejaman itu terus berlangsung Seperti ada penglihatan gitu Jadi kalau ini adalah strategi Ya Israel yang sudah menang Siapa yang menangkan Israel Secara tidak langsung Adalah kita semua Yang terus-menerus Membahas Sekali lagi Ini adalah salah Sekali lagi Ini adalah tidak bijak Paling tidak Atau tidak etik Paling tidak Kenapa? Karena di saat masyarakat Begitu geram Dengan semua yang dilakukan di Israel Lalu Tiba-tiba datang dengan Tadi alasan bahwa ini adalah Untuk dialog Antar iman Saya yakin dialog Antar iman Kalau kita mau melakukan Dimanapun itu Banyak bisa dilakukan Tapi Kenapa di Israel Dan kenapa sekarang? Nah itu yang Mbak Ini tadi sampaikan Keluarga Gus Dur pun Tersinggung Karena seakan-akan Gus Dur Seakan-akan mengalami Mengajarkan seperti ini Padahal Tadi disampaikan Jelas beda konteknya Jelas beda situasinya Baik Seandainya Gus Dur masih hidup Saya gak bisa juga Mastikan apakah Beliau akan datang Di saat Israel melakukan Sebuah pelanggaran Hukum Jadi tidak Apple to Apple Tidak Apple to Apple Mbak Yeni juga tadi Sudah mengatakan Ini beda sekali Case-nya dari kedatangan Gus Dur pada tahun 1994 Tapi Mbak Yeni Saya ingin tanya kepada Anda Soal identitas NU Yang bagaimanapun Ini atas nama pribadi Ya Tapi identitas NU Kan selalu melengkap Bahkan tadi di video awal Kita lihat Salah satu dari mereka Memang memperkenalkan diri Kami warga NU Yang itu warga NU Mereka sengaja menyebut itu Jadi Anda merasa Tidak mungkin Mereka diundang Kalau mereka bukan warga NU Memang sengaja dimanfaatkan itu Warga NU itu Ada lebih dari 100 juta orang Di Indonesia Belum lagi yang di luar negeri Kalau semua orang Tidak mendapatkan Surat mandat Mengaku-ngaku Sebagai warga NU Ya bisa aja semua Untuk melakukan Segala macam tindakan Tindakan baik Maupun tindakan kriminal Ya Jadi Kalau soal ngaku-ngaku Semua orang bisa melakukan itu Nah Saya sangat setuju Dengan yang dikatakan oleh Mas Apa namanya Hasibullah Bahwa Kita yang paling penting Pada saat ini Menurut saya ada banyak hikmah Yang bisa kita petik Dari kejadian ini Mbak Yang pertama adalah Bahwa Jadi clear ini Posisinya NU Karena selama ini Posisi PBNU Posisi NU Banyak mungkin Diomongin di luar Seolah-olah Tidak mendukung secara penuh Ya Kedaulatan Palestina Ini tidak betul Ini tidak betul sama sekali Buat saya Ada hikmahnya Ada sisi positifnya Dari kunjungan ini Karena sikap resmi Sudah dinyatakan oleh Ketua Umum PBNU Dan kita semua Yang ada di NU Baik yang di jajaran struktur Maupun Simpatisan Maupun keluarga besar NU Jelas sekali Semua sikapnya Kita sangat mendukung Kedaulatan Palestina Bahkan kita melakukan Upaya-upaya menyeluruh Upaya-upaya keras Untuk Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina Baik Ngomong-ngomong sama Soal hikmah Disini ada Prof Hikmahanto Iya kan Memang Prof Hikmah Ketika mereka bilang Mereka pergi kesana Dialog untuk menyerukan perdamaian Ada gunanya gak sih Ada hikmahnya Betul gak disana Atau justru lebih banyak mudaratnya Jadi pertama yang kita perlu Pahamin dulu Bahwa Saya yakin Dari sisi Israel Mereka melakukan Apa yang disebut sebagai Public diplomacy Jadi diplomasi itu Tidak hanya oleh Diplomat dengan diplomat Yaitu yang first track katanya Tapi yang third track Track yang ketiga Dimana Negara-negara melakukan ini semua Mencoba mencari Orang-orang dari Negara-negara lain Dipengaruhi Untuk kemudian Diminta untuk Kamu punya ide apa Dan lain sebagainya Bisa gak kamu datang Gak mungkin Lima warga negara kita ini Tiba-tiba ketemu dengan Presiden Israel Kan Aneh bener Dalam konteks apa Beliau-beliau ini Tapi karena Memang Sejak awal Sudah di Frame Tiba-tiba Tiba-tiba Saya punya ide Saya punya ide Begini Menyampaikan Menyampaikan Begitu kan NU itu dianggap Sebagai Islam yang Muderat Yang mudah-mudahan Bisa menerima kami Kira-kira seperti itu Jadi bisa dibilang Prof ini memang Sudah siasat ya Sudah siasat Sudah siasat Oh ini ada yang Profesor Madia Oh ini ada ini Oh pernah di luar negeri Dan lain sebagainya Itulah yang ditarget Nah Yang kemudian Menjadi target Merasa bahwa Iya ya Daripada kita Selama ini Demo-demo Kita menyuarakan Nanti ditangkepin Dan lain sebagainya Ini ada kesempatan Untuk ketemu Dengan presiden Dengan mungkin Pejabat-pejabat Dalam konteks Interfeit dialogue Gitu kan Jadi mereka naif Prof Ya sebenarnya Gak naif juga Kalau menurut saya Mereka juga punya perhitungan Cuman salah perhitungan Maka Pak Ketua Umum PBNU Mengatakan Ini gagal ini Berarti benar Kata Mbak Yaniam kemarin dong Bukan Mbak Tapi Mbak Jadi 2017 Itu ada rombongan MUI Mengatakan diklaim Sebagai representasi MUI MUI juga langsung membantah Jadi memang ini Mereka selalu melakukan ini Jadi Israel memang melakukan Publik Diplomasi tadi Menggunakan banyak tangan Belum tentu loh Uangnya dari Israel langsung Bisa juga dari Amerika Bisa juga dari Eropa Dan lain sebagainya Aliran dananya Nanti saya akan tanya kepada Gus Fahrur Dan kami juga kemarin Sudah tanya sebetulnya Sponsornya itu siapa Tapi kita harus juga Tribunal Pemirsa Kontroversi akan kembali Sesehat lagi Ya saya diundang itu ada Semacam volunteer yang Dia itu salah satu kampus terbaik di dunia Yang dia sebenarnya volunteer atas nama pribadi Kemudian dia memang punya misi peace Di dunia ini Ya bagaimana mengajak untuk diskusi bareng Dialog antar iman Bisa kami tahu siapa sebetulnya yang ada maksud dengan volunteer itu? Ya ini nanti aja lah Biar gak menimbulkan kegaduhan baru Oke tapi intinya Garis besarnya adalah Ini volunteer bukan government Bukan government ya Baik kembali lagi di kontroversi Pemirsa kami masih akan mencoba untuk menghubungi Gus Fahrur Tapi sebelum itu Pak Saifullah Menurut Anda penting atau tidak Bagi kita Bagi pemerintah Bagi PPNUK Untuk mengetahui dengan pasti Siapa sponsornya Untuk bisa melakukan langkah pencegahan berikutnya? Saya kan mitra intelijen Saya patut Meyakini Bahwa lima orang ini adalah Bagian dari operasi intelijen Musat Intelijen Israel Betapa sistematisnya Dia bisa menggiring orang Saya gak jelas apakah ini Jemaah atau Jamiah Kan berbeda Kalau warga kan Jemaah Kalau Jamiah kan pengurusin Saya dengar ada yang pengurusin Belayah Belayah Bukan pusat Nah oleh karena itu Sebaiknya Tidak sekedar minta maaf Untuk menjaga kewibawaan PPNU Sebaiknya PPNU mau mecat Jamiah yang di bawah itu Untuk bisa tertib Sudah Sudah dipecat Sudah keluar Sudah keluar Jadi Sekjen sudah memberikan Peringatan Kalau tidak mau mundur Mundur silahkan mundur sendiri Atau diperhentikan Sudah tegas Kalau Dia mengembang misi diplomasi Saya pikir Sama dengan PPNU Itu Gak selifah gustur Saya kan dulu Sama-sama Di PBVMI Ketika masih kantor PPNU itu Apa namanya Tidak seperti sekarang Gustur dengan Ruang yang sempit Ya belum cerita Ketemu orang Yahudi Nah berdebat Kata orang Yahudi Yang disembelih korban itu Nabi Ishak Bukan Nabi Ismail Salam kan mempercayai bahwa Yang disembelihkan Mau dikorban ketemu Nabi Ismail Apa kata gustur Kata gustur Ngapain kita berdebat Dua-duanya Gak jadi sembelih kok Tapi poinnya Pak Saifullah Anda ingin mengatakan Level mereka ini Belum se-level gustur Untuk melakukan diplomasi Jadi itu hanya alasan saja Hanya alibi saja Alibi saja Tapi kenapa Anda bilang tadi Ini adalah bagian dari Mereka ini adalah bagian dari Operasi Intelijen Israel Mereka adalah bagian Kan berarti Mereka terlibat Atau mereka seperti Katanya ini Mungkin terjebak saja Maksudnya ini kan Operasi khusus Intelijen Musa Yang dilakukan Untuk membuat citra Israel Lebih baik Seolah didukung oleh NU dan sebagainya Dan penampilan mereka Yang ketawa cengengisan Begitu juga Itu tidak menggambarkan Yang saya tahu Sebagai kader NU Tidak menggambarkan Sebagai kader NU Kalau kader NU itu Tawadu Sebelum hormati orang Tapi meskipun cengengisan Mungkin karena disuruh Smile gitu kan Semua smile Tidak mengambil foto 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 Israel yang melakukan Gino Suida di Palestina Tetap saja itu tidak Berempati begitu ya Betul Apalagi kita harus Harus mengingat Bisa ditaksirkan seperti itu NU ini kan Mazhabnya Imam Shafi'i Imam Shafi'i itu Lahir di Gaza Tidak pantas Kader NU Kemudian Membuat citra Israel Lebih baik Kalau Pak Saifullah mengatakan Jangan-jangan ini ada Operasi Intelijen Israel Kita harus melakukan apa Untuk membuktikan itu Apakah perlu dibuktikan memang Ya saya berharap Badan intelijen negara Maupun Bais Maupun Intelkam Mabes Puri Maupun Jaksa Agung Muda Intelijen Untuk Meneliti Siapa Sesungguhnya Di balik Yang lima orang ini Agar kita tahu Terang beneran Tidak ada yang tertuduh Rujukannya kan nanti Wah itu Gus Dur juga Berkunjung ke Israel Gus Dur berbeda Bu Misi perdamaian itu jelas Baik Coba Pak Hasibullah Ya Benar tidak ada Operasi intelijen Israel Di balik kepergian Lima orang ini Saya rasa begini Dalam Keajian Apa namanya Internasional Antara negara Itu sudah pasti Masing-masing negara Akan memiliki misi Jadi Jangankan Israel Kan negara-negara Yang belum berkembang Pun akan punya misi Untuk bagaimana Kepentingan nasionalnya Bisa Diakomodir Nah oleh karena itu Kalau menurut saya ini Untuk Membahas Kalau bahasanya Mbak Yeni Ini bisa jadi Pembelajaran Dan bisa lebih Produktif ke depan Terutama ada Pak Saifullah disini Kenapa kita Tidak coba Tangkap Aspirasi Kebencian masyarakat Kepada Teman-teman yang begini Termasuk Dukungannya yang besar Kepada Palestina ini Kepada sesuatu Yang lebih Konkret Lebih mendekatkan kita Pada tujuan Untuk mendukung Kemerdekaan Palestina Termasuk Memberikan Kayak semacam Kepastian hukum Bagi perilaku Yang kita anggap Melanggar Etik seperti ini Nah dalam konteks itu Pak Saifullah Saya menyusulkan Kenapa Tidak dibentuk Sebuah undang-undang Yang mendukung Kemerdekaan Atau anti penjajahan Nah ini kan Sebelum mereka Berangkat kan Presiden terpilih Prabowo Sudah Sudah melakukan Upaya Untuk mencari Jalan damai Sekarang ini Nah dengan Datangnya Lima orang itu Itu membuat Kelompok Hamas Itu tidak percaya Dengan Indonesia Paling tidak ragu Tapi menurut saya Terlalu jauh juga Kalau kita mengatakan Seperti itu Karena Jelas Pemerintah Ini sudah disampaikan oleh Presiden Ibu Menlu Bahwa kita Firm dalam posisi Bahwa Kita mendukung Palestina Dan rakyat Palestina Itu adalah Mereka Yang dijajah Oleh Israel Jadi itu sudah tegas Clear Jadi kalau dari sisi Pemerintah Sudah clear Dan Katakanlah Ada Lima orang ini Lima orang ini Tidak akan mengganggu Posisi pemerintah Itu mengganggu Diplomasi Indonesia Malah kontraproduktif Dengan upaya-upaya Kita Sebenarnya Kalau menurut saya Kalau di Internasionalnya Tidak begitu ya Kalau di Internasionalnya Dari pembicaraan Apa namanya Gencatan sejata Justru ini lebih ke Dalam negeri Di luar Tidak ada efek Tidak ada kaitan dengan Urusan ini Siapa berkunjung kemana Itu kita baca Dalam konteks Strategi perang Terutama di antara Israel dengan Hamas Itu saya mengikuti Perundingan-perundingan Ini Hamas sengaja Mundur Karena Israel Meningkatkan Israelski serangan Ke Hon Yunis Jadi memang ada Yang kita sebut Sebagai perang Di meja perundingan Nah sekarang ini Lagi panas-panasnya Jadi kalau Misalkan yang akan Diuntungkan adalah Israel Hamas ini Ngambil Kesempatan untuk Bagaimana mundur Agar kesepakatan Tidak terjadi Sekarang terbaliknya Manakala yang mau Diuntungkan adalah Israel Maka yang akan Ngambil kesempatan Adalah Hamas Untuk mundur Sehingga terjadi Deadlock Dan sampai sekarang Itu perundingan Demi perundingan Tidak tercapai Saya akan punya masalah Terhadap lima warga negara ini Kalau setelah Kembali ke Indonesia Lalu menyampaikan Bahwa Teman-teman di Indonesia Kita pahami Bahwa Israel itu Sebenarnya diserang loh Oleh Hamas Gitu kan Jadi corongnya Israel Jadi corongnya disini Pakai muka-muka Indonesia Itu yang jadi masalah Sebenarnya Sampai narasi itu Adalah benar Per 7 Oktober 2003 Israel diserang oleh Hamas Betul Cuman yang membedakan Nanti cara kita mengkaji Ini bukan awal kali Nah Orang-orang Barat Menganggap 7 Oktober itu Seakan-akan awal cerita Padahal ini cerita dari Berkepanjangan Nah yang kita khawatirkan Kalau misalnya Itu disuarakan di Indonesia Untuk apa Mendapatkan Simpati Nah itu yang bahaya Apalagi disampaikan oleh Mereka yang Berafiliasi pada Nahdatul ulama Katanya Dan kemudian Melakukan Penekanan Terhadap Pemerintah Nah itu Kalau PPNU gak cepat Makanya Sekarang sudah ada nih Ketua PPNU Bergabung bersama kita Gus Fahrur Oke Gus Fahrur Sudah dengar ya Suara kami di studio Gus Fahrur Betul ya Saya ingin konfirmasi dulu Bahwa mereka ini Semua sudah Sudah dipecat Apakah Istilahnya dipecat Dinonaktifkan Atau bagaimana Dari kepengurusan mereka Di sayap-sayap Organisasi PPNU Ya diberhentikan Tadi saya sudah Dengar rilis Dari PPNU DKI Misalnya Mereka sudah Dinyarakan Diberhentikan Diberhentikan ya Itu sudah firm Lalu Sebelum diberhentikan Pastinya dipanggil Kemudian dimintai Keterangan dong Gus Fahrur Apa yang mereka Sampaikan soal Terutama sponsor Siapa sebetulnya Pihak yang mendanai Kepergian mereka Ada LSM Yang membiayai mereka Tapi belum bisa Disputkan Tapi ada NGO Yang memang Membiayai mereka Untuk memfasilitasi mereka Termasuk Mencarikan Sisa mereka Agar bisa datang Ke Israel Oke Ada satu pernyataan Menarik dari Gus Yahya Soal ada sebuah Organisasi Rahim katanya Yang mencatut Nama PPNU Coba kita Simak kembali Pernyataan dari Gus Yahya Berikut ini Rahim.org.id Ya Di dalam Websitenya ini Dia mengantumkan Bahwa seolah-olah Bagian Dari jaringan Organisasi ini Ini adalah LBMNU Bahkan Mencantumkan Logo LBMNU Di dalam Website Gus Fahrur Jadi Organisasi Rahim Disebut mencatut Nama LBMNU Di website mereka Apa sebetulnya Kaitan Organisasi Rahim ini Dengan keberangkatan Lima Aktivis NU Ke Israel Bahkan Misifat Ui Karena LBMNU Juga Untuk Meraktif Oke Mohon maaf Gus Fahrur Suaranya disini Putus-putus Kita tunggu Perbaikannya Mungkin harus pakai Headset dulu Nanti kita akan Kembali lagi Ke Gus Fahrur Mbak Yeni Mbak Yeni Mbak Yeni kan juga Pernah Sering bahkan Di undang ke Israel Sering Berdialog Itu bagaimana Ceritanya Mbak Yeni Siapa sih yang mengundangnya Banyak Misalnya dari Forum-forum Internasional Atau LSM-LSM Internasional Tapi ya Sampai sekarang Saya gak pernah Bersedia Belum pernah bersedia Berarti sebetulnya Ada pilihan Untuk menolak Bisa menolak Justru tahun lalu Saya diundang Untuk bicara Di konferensi Internasional Palestina Untuk Palestina Saya udah berangkat Sudah sampai di Jordan Tapi sampai di Jordan Ternyata Konferensinya dibatalkan Karena Masalah keamanan Jadi memang Saya lebih memilih Untuk hadir Di acara Forum-forum Internasional Yang berkaitan Dengan Palestina Nah Tapi walaupun Saya banyak sekali ya Teman-teman Yahudi Nah ini yang menarik Karena kita itu Jangan mengatakan Bahwa ini konflik Antara Islam Lawan Yahudi Saya Di grup WA Saya Apa namanya Lulusan Saya pernah kuliah Di luar negeri Di situ WA-nya itu Isinya Alumus-alumus Dari seluruh dunia Yang berantem itu Mbak Sekarang adalah Yahudi Lawan Yahudi Yahudi yang pro Israel Dan Yahudi Yang anti Genosida Yang sedang terjadi Mereka Mengatakan Saling berantem Dan Yahudi Yang menentang Apa yang dilakukan Israel ini Keras juga Sama kerasnya Mereka mengatakan Kamu jangan melakukan Genosida Penyerangan Dan sebagainya Atas nama saya Saya juga Yahudi Nah itu Ini yang terjadi Dan banyak sekali Justru yang sekarang Ada di garda terdepan Untuk melakukan Koreksi Yang menyerang Secara diplomasi Publik Dunia secara global Kebijakan Israel Untuk meluluh Lantakan Gaza Adalah banyak sekali Toko-toko Yahudi Yang muderat Ilan Pape Ilan Pape itu Profesor Bapaknya itu Dulu korban Holocaust Meninggal di Holocaust Di kamp konsentrasi Dia yang terdepan Menyerang Netanyahu Dan lain sebagainya Jadi kita harus Pintar-pintar Melihat masalah Nah yang menarik lagi Ada survei Yang dilakukan Di Israel Ya Mengenai sikapnya 20% Warga Arab Yang ada di Israel 90%nya muslim Warga Arab ini Walaupun ada yang Maronite Ada yang Kristen Ada yang Drus Tapi 90%nya muslim Arab muslim Yang ada di Israel Bagaimana mereka Melihat Israel Ternyata apa Setelah serangan Hamas Mereka itu Keterikatan dengan Israel Naik pesat Jadi 70% Tadinya cuma 28% Artinya Ini muslim Arab muslim Tapi ada di Israel Malah dukung Israel Ini juga Ini gimana Ini artinya Sejak 10 tahun yang lalu Di Inggris itu Rabi-rabi Yahudi itu Itu Mengalami Kesusahan Untuk Mengawinkan Antara Pria Yahudi Dengan wanita Yahudi Pria Yahudi Cenderung Tidak mau lagi Kawin sama Sesama Yahudi Sama perempuan Yahudi Kita kembali lagi ya Sebetulnya alasan yang disampaikan Mbak Yeni Ketika ada Yahudi Yang pro Dengan tindakan Israel Ke Palisida saat ini Dan ada yang anti Itu juga yang disampaikan Yang tadi disampaikan Seksi Itu disampaikan juga oleh Kemarin Syukron Makmun Yang kami undang Mereka beralasan bahwa Mereka ke Israel Tidak hanya Berdialog dengan Presiden Israel Kok mereka juga dialog Dengan tokoh-tokoh agama Yang sebetulnya anti Boleh gak saya jawab ini Kalau memang niatnya Adalah melakukan Hubungan antara agama Gak usah ke Israel Pergi aja ke Apa namanya Ke UK tadi Ke Inggris Disana ada Sekte Yahudi Yang sangat konservatif Mungkin kalau Islam Salafi lah Salafinya Yahudi Namanya Natura Ikarta Bajunya aja Dari zaman dulu Sampai sekarang Gak berubah Mbak Ada kriwil-kriwilnya Disini ya kan Ini sangat Anti Zionisme Sangat anti Negara Israel Dan ketika ada Demo-demo Untuk Palestina Mereka ikut semua Dilemparin batu juga Sama orang-orang Yang pro Israel Sama orang Yahudi Yang pro Israel Kalau mau Menjalin hubungan Antara agama Cari yang seperti ini Cari seperti Profesor Ilan Pape Cari banyak sekali Sekarang di luar sana Orang Yahudi Yang tidak mendukung Zionisme Cuman satu masalahnya Gak dibayarin Itu menarik Kalau ini adalah Bagian siasat Dari Israel Untuk membentuk Opini Menggalang dukungan Dari masyarakat Internasional Apakah memang Mereka sengaja Mengalokasikan budget Untuk membiayai Orang-orang Indonesia Misalnya Untuk pergi ke sana Apakah memang Ada alokasi budget khusus Nanti kita akan bahas Pemirsa Usai Jeda Tetaplah di kontroversi Kembali lagi di kontroversi Pemirsa Profik Apakah betul Pemerintah Zionis Israel Memang mengalokasikan Budget besar Untuk mendanai Kedatangan warga Negara Indonesia Atau warga Dari negara-negara Arab lainnya Untuk mendukung Agenda politik mereka Ya saya yakin Seperti itu Dan ini Tidak hanya Pada saat sekarang Sudah lama Dilakukan Apalagi sekarang Dimana Pemerintah Netanyahu Melakukan serangan Ke Gaza Yang Membutuhkan Legitimasi Karena legitimasi Yang mereka dapatkan Sekarang ini kan Dari pemerintah Amerika Serikat Walaupun Masyarakat di Amerika Serikat Juga banyak yang menentang Ya Di negara-negara Islam Kebanyakan Menentang Nah bagaimana Upaya mereka Pada saat Mereka bisa Melakukan serangan itu Tapi membenarkan Tindakan Israel Yaitu dengan mengatakan Bahwa Israel melakukan ini Karena Balas dendam Balas dendam Yang harus Dia lakukan Terhadap Hamas Tetapi Hamas yang Mau diserang Tapi kok masyarakat Semua yang Jadi korban Karena mereka akan Mengatakan Bukankah mereka-mereka Nanti bisa jadi Hamas juga Anak-anak kecil Kenapa dibunuh sekarang Mungkin 10 tahun yang akan datang Mereka akan jadi Hamas juga Maka mereka akan melakukan ini Tapi dunia melihatnya Ini kan genosida Kalau sudah seperti ini Dan ini tidak bisa dibenarkan Nah oleh karena itu Kalau menurut saya Dalam situasi seperti ini Israel ingin juga Memunculkan bahwa Apa yang dia lakukan Adalah suatu tindakan yang benar Meskipun masyarakat internasional Sudah mengatakan Ini tidak benar Mencari pembenaran Kemudian mereka punya budget Dan budget ini Dialirkan kepada lembaga Atau organisasi yang Pro-Zionis Oh iya Di berbagai negara Di LSM dan lain sebagainya itu Jadi Kita tidak bisa secara naif Bahwa uang ini langsung dari Misalnya Kementerian Luar Negeri Israel Enggak Tetapi ini sudah berlapis-lapis Mereka punya jalurnya lah ya Jalurnya Dan mereka tahu Ada orang-orang yang pandai Meyakinkan orang lain Untuk mau mereka berangkat nantinya Baik Kembali lagi ke Gus Fahroor Gus Fahroor Apakah sudah jelas ini Oke Insya Allah aman ya Audionya Gus Fahroor Saya harus Mengonfirmasi sekali lagi Mungkin ini untuk penegasan juga ya Karena Masih banyak yang ragu Dan mempertanyakan Masa PBNU Sama sekali tidak mengetahui Kepergian mereka Ya betul mbak Jadi Beliau ketemu itu Sama sekali tidak tahu Bahkan Saya yang pertama kali Dapat link berita itu Kemudian saya bagi Ke beberapa Kiai Dan kemudian dibagi Di WAG Pimpinan Semua terkejut Kiai-Kiai marah Ini betul-betul melukai Perasaan umat Islam Dan langsung Seketika itu Ketum berkomentar Segera panggil Suruh menemui saya Jadi marah Ketum juga Jadi kita betul-betul Tidak tahu Jadi ini memang Betul-betul mereka Berangkat sendiri Dan mereka Salah satunya itu Dari Rahim Sebelumnya Saya sudah dengar Saya lihat Ada rilis Rahim itu Sudah ketemu Dengan Dubes Israel Di Singapura Memang Jadi memang Rahim itu Ada konsentrasi Untuk membuka dialog Antar agama Yang kebetulan Mereka salah satunya itu Pengurus LBM NU Itu saja Kesangkut kita Tapi PBNU sama sekali Tidak tahu memang Dan betul-betul tidak tahu Dan saya lihat Di grup BAK Waktu itu Mengketum sangat terkejut Dan langsung Supaya menghadap itu Tapi sebaiknya PBNU Itu menunjukkan Hitam di atas putih Bahwa PBNU sudah Memecat Kadernya Kenapa Pak Sayfullah ragu Kalau mereka sudah Dipecat sampai harus Ada hitam di atas putihnya Iya supaya publik Semakin yakin Oke Baik Gus Tarun gimana Mau menanggapi Atau gimana Harus ada hitam Atas putihnya Katanya ditunjukkan Saya kira Sudah sedemikian Ketum Mohon maaf Itu setul-betul Satu duka yang mendalam Dan kemudian Sudah mengeluarkan Apa Rilis Sekjen Bahwa mereka diperhentikan Saya kira itu sudah cukup Dan tidak mungkin PBNU bermain-main Dalam hal ini Baik Gus Marur Ada satu Akhirnya Peristiwa lama Yang mencuat kembali Kalau tadi Disini kami sudah Membahas Bagaimana Gus Dur Kemudian dikait-kaitkan Ternyata Gus Yahya juga Dikait-kaitkan Karena pernah juga Bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Pada tahun 2018 Dan kita akan Putarkan kembali Pernyataan dari Gus Yahya Yang juga Menanggapi hal ini Kalau saya berkumpul Keserah pada waktu itu Ada keluar Sekarang bayangkan Saya waktu itu Katif Am Pengurus Besar Nah itu ulama Diberi kesempatan Di Bicara Di depan Konferensi global Yahudi Seluruh dunia Masa saya gak mau Saya kan Harus manfaatkan Kesempatan itu Dan saya sampaikan Minta-minta Baik Sangat berduka Dengan kejadian Genosida yang sedang berlangsung Sementara konteks Pada saat Gus Yahya dulu Berbeda dengan saat ini Dan juga Gus Yahya tidak membawa Nama NU Tapi yang sekarang ini Secara tanpa izin Dia tanpa konfirmasi Datang dan sangat Mengagitkan Makanya Ini satu pelanggaran Karena ada aturan Untuk setiap Pertemuan internasional Itu harus ada izin Dari PBNU Oke Itu bedanya Beda konteks ya Saya ingin tanya juga Kepada narasumber kami disini Kalau hari ini Tidak terjadi Genosida di Palestina Apakah ceritanya Akan berbeda Apakah kepergian mereka Akan terasa Biasa-biasa saja Dan sebetulnya Bagaimana Kita sebagai warga negara Indonesia Harus melihat konflik ini Dan apa yang bisa Kita lakukan secara konkret Nanti kita akan Kembali Pemirsa Usai Jiru Baik kembali lagi Pak Bersa Gus Farur Mungkin saya harus Ke Anda dulu Karena ini di Segmen terakhir ya Gus Farur Jadi apa yang bisa Dilakukan PBNU Secara keorganisasian Untuk menertibkan Anggota-anggotanya Supaya tidak ada lagi Kejadian yang Diam-diam pergi ke sana Kemudian heboh Satu tanah air Ya jadi Sudah ada Peraturan perkumpulan Tentang Siapa dan Apa yang boleh Mereka pergi ke luar negeri Untuk membawa nama NU Sudah ada aturan Makanya mereka Sekarang diberi sanksi Supaya beri efek Ceras pada yang lain Agar tidak main-main Membawa nama NU Untuk berbicara Di forum-forum Internasional Tanpa izin Dari PBNU Itu sudah dilakukan Dan sebenarnya Aturan itu sudah ada Baik Mau atas nama pribadi Sekalipun Tapi kalau mereka juga Adalah aktivis NU Tetap harus izin Ya tentu saja tidak Kalau mereka Tidak membawa nama NU Kan banyak sekali Orang yang Ziaro ke Masjidil Aqsa Misalnya kan Gak bisa dilarang Oke Baik Kalau begitu Terima kasih Gos Farur Berikutnya Mas Hasibullah Tadi saya bertanya Sebelum jeda Kalau situasi hari ini Berbeda Tidak terjadi Genosida di Palestina Apakah kepergian Siapapun itu Ke Israel Bertemu dengan Otoritas Israel Bisa kita sebut Sebagai kebodohan Ini beranda Berarti ya Karena kan Tidak terjadi Genosida hari ini Maka kalau kita Dilihat dari NU NU itu kan Salah satu Ormas yang Dikenal dengan Gagasan Besar Terutama tentang Jagat Dan kerukunan Antar umat beragama Dan masyarakat global Nah oleh karena itu NU akan selalu Membawa pikiran-pikiran Yang tidak hanya Untuk Indonesia Tapi juga Untuk dunia Nah dalam konteks itu Sangat mungkin NU itu bisa Menjelajahi Dunia-dunia Di dunia ini Gitu Itu kalau Diandaikan sebagai Gagasan Di awang-awang Tapi kan sekali lagi Kita hidup Di dalam konteks Yang tidak di awang-awang Ini sekarang Terjadi konflik Dan terjadi Kejadian Keadaan seperti ini Oleh karena itu Menurut saya Mbak Sylvia Karena ini mungkin Yang terakhir Sesinya Kita harus bisa Sebagai bangsa Memeras Semua aspirasi Dan sikap ini Dalam sebuah nilai Yang syukur-syukur Itu bisa dijadikan Sebagai aturan Bagi kita semua Nah itu yang bagi saya Saya sebut sebagai Pentingnya Undang-undang Anti penjajahan Karena kalau tidak Dibuat undang-undang Anti penjajahan Ini akan menjadi Sebuah sikap Yang reaktif Kalau ada penyerangan Kita akan berkumpul lagi Kalau terjadi perang Kita akan ketemu lagi Dan satu statement di media Tidak ada sebuah langkah Konkret Oh Kita kan sudah tegas Menantang penjajahan Tapi itu baru Undang-undang dasar Kita harus Membrick down Menjadi sebuah Aturan lebih teknis Lebih konkrit Misalkan kita bisa membuat Di barat misalkan Ada undang-undang Anti smith Oke Itu sebagai bentuk Duhungan kepada Israel Kenapa kita tidak bisa Membuat Memang Kita nilainya Tidak anti smith Tapi juga jangan Islam phobia Kita strong Kita fokus Kepada bagaimana Kemerdekaan Palestina Bisa dicapai Lewat sebuah Kebijakan negara Yang terukur Itu mungkin nanti Bisa masuk Di kemenlu Siapa tahu Nanti di antara Menlunya ada disini Misalkan kan Kenapa Membuat undang-undang Memangnya DPR Tidak punya kerjaan Yang kita Nama-nama yang kerjaan DPR Tapi yang perlu Justru-justru Kalau kita betul-betul Komet mendukung Palestina Kenapa DPR Tidak mau bikin Rumusan untuk Kemerdekaan ini Itu dia Bagaimana kita Menegaskan komitmen kita Untuk mendukung Kemerdekaan Palestina Tentang hubungan Internasional Ada disitu Terpulenci Coba mungkin Bapak pelajari lah Ya Di undang-undang Tentang kemenlu Ada Tapi kalau kita Bicara tentang Yang boleh dan tidak boleh Katakanlah seperti Undang-undang anti-Smith Itu kita Belum punya itu Nah oleh karena itu Menurut saya Kita ambil Inti sari Dari semua Kegaduhan ini Pembelajarannya Ayo kita bikin Sebuah langkah Lebih terukur Lebih strategis Yang mengingat kita semua Intinya kita harus punya Langkah terukur Langkah konkret Begitu kan Untuk menunjukkan Dukungan kita Kepada kemerdekaan Palestina Tapi ada satu hal yang Ingin saya highlight Disini Prof Hig Di tengah Ramai-ramai aksi Untuk boycott Produk-produk yang Terafiliasi Dengan Palestina Kemudian tiba-tiba Ada lima warga NU yang pergi Bertemu dengan Presiden Israel Ada juga kita lihat Di pemberitaan Soal bagaimana Ternyata Indonesia Diam-diam Melakukan impor Dari Israel Coba kita putarkan Atau kita lihat Artikelnya seperti apa Nah ini dia Jadi Prof Hig Apa kita masih Kurang konsisten ya Kenapa Di tengah berbagai upaya Kita mendukung Palestina Muncul data-data Seperti ini Indonesia ternyata Melakukan impor Dari Israel Jumlahnya juga lumayan Bagaimana itu Prof Hig Kita kurang konsisten kah? Ya bukannya kurang konsisten Tapi memang Dalam hal-hal tertentu Mungkin ada Ketergantungan Indonesia Terhadap produk-produk Asal Israel Yang mungkin Pemerintah menganggap Tidak mungkin Dilepaskan Begitu saja Saya gak tahu Produknya seperti apa Justru disinilah Pentingnya Kita punya Kemandirian Nah kalau misalnya Kita punya Ketergantungan Tidak hanya ke Israel Tapi juga ke Negara-negara tertentu Itu yang akan Merepotkan kita Dan itu yang Membuat kita Mudah untuk didikte Sebenarnya seperti itu Nah jadi Kalau menurut saya Kita harus lihat Dalam konteksnya Seperti apa Kita memang Tidak punya hubungan Diplomatik Tapi hubungan dagang Sebenarnya Sudah berjalan Pelaku usaha Dari Israel Datang ke Indonesia Datang ke Indonesia Juga ada Melalui visa Ke Singapura Sebaliknya dari Indonesia Juga datang ke sana Hubungan dagang itu Tidak melanggar hukum ya Meskipun kita Tidak punya hubungan Diplomatik Tidak melanggar hukum Tapi secara moral Di tengah kita Bagaimana kita mendukung Palestina Apakah Tidakkan-tidakkan Seperti ini Dibenarkan Itu kalau misalnya Dalam konteks konflik Yang seperti sekarang ini Seharusnya Kalau kita bisa Hentikan hubungan dagang Itu kita hentikan Baik Oke terakhir Pak Saifullah singkat Kalau soal Indonesia membeli produk Israel itu Apa sih Alusista yang Tidak dibeli dari Israel Oke itu salah satu contoh Kita tidak punya waktu Untuk membahas itu Terakhir Bayani Terakhir saya harus Mengatakan bahwa Kasus ini Membuat Gus Dur Selalu dikait-kaitkan Kepergian Gus Dur Juga pernah Bagaimana Bayani terakhir Nah tadi Sudah dikatakan ya Bahwa Gus Dur itu Tidak apple to apple Betul Karena bukan cuma Konteksnya Tapi strateginya Juga berbeda Ketika Gus Dur Berkunjung Bertemu dengan Para pejabat Israel Yang ditemui itu Adalah tokoh-tokoh Israel Yang moderat Dan menginginkan Negara Palestina Merdeka Inilah yang harus Dikuatkan Dan kedua Gus Dur ketika Setelah bertemu Dengan orang-orang Israel Bertemu juga dengan Yasser Arafat Dari PLO Dari Palestina Tokoh Palestina Kebetulan saya ikut Mendampingi Bapak Waktu itu Jadi dua-duanya Diajak ngomong Supaya mau Berunding di tengah Supaya ada langkah Konkret Untuk bisa Menyelesaikan Berbagai macam Isu yang jadi Ganjelan selama ini Yang membuat Sampai sekarang Membuat tidak ada Perjanjian damai Yang bisa ditandatangani Jadi Gus Dur detil Misinya jelas Yang diajak ngomong Juga jelas Caranya juga jelas Nah jadi Kalau mau ke Israel Harus menggunakan Metode yang sama Jangan cuma Ketemu-ketemu aja Kalau begitu Ketemu-ketemu aja Dipelintir Dan dipakai oleh Israel Jadi saya setuju nih Jadi kita harus Pandai-pandai Menakar diri Ya karena Tawaran-tawaran Seperti ini Ini gak akan berhenti Sampai hari ini Tawaran-tawaran ini Akan terus berlanjut Bisa ada sponsornya langsung Bisa Tapi masalahnya Saya menakar diri Bisa berefek apa Bisa berefek apa Makanya harus terukur Langkah-langkahnya Terima kasih Bayeni Profi Kemudian Mas Hasibullah Dan juga Pak Syekullah Dan juga tadi Gus Faru Terima kasih sudah bergabung Dalam diskusi kontroversi Hari ini Pemirsa dunia Tengah berduka Karena genosida Yang dialami Palestina Kita harus hati-hati Dalam langkah Jangan terjebak Dengan kedokmisi Perdamaian Yang justru Lebih banyak Mudorotnya Saya Zylvia Iskandar Pamit undur diri Sampai jumpa Di kontroversi berikutnya Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang